Hai yang kedua adalah SMTP enumeration yang pertama kamu install dulu toolnya itu caranya adalah yang ini sudo apt install SMTP user enum lagi ini IP meta jangan ditiru ini saya ganti coba share share-set apa tadi user enggak hafal nama Holdernya ini ya tar ya bentar nah ini tak ganti nah iki IPnya meta boleh coba dulu ya tar kalau udah keluar hasilnya baru saya jelasin install update dulu ya jadi tambahan untuk yang ini kamu harus membuat wordlistnya di luar jadi nggak jalan kalau di dalam file system tar ya jadi yang ini exploit yang ini dia nggak jalan kalau pakai file yang di dalam file system jadi kita harus bikin di luar bikin di luarnya contohnya kayak gini ya Nih saya taruh di desktop filenya jadi saya bikin file yang namanya wordlist di desktop caranya simple aja klik kanan new file klik kanan create dokumen yang ini empty file kamu bikin file di desktop aja klik kanan create dokumen empty file kasih namanya wordlist.txt list.txt nanti isinya ya isinya kalau saya isinya ada 10 Hai contoh isiannya kayak gitu baru file wordlistnya ditembak ke sini ini lagi sekali adalah IPnya meta di saya mau ya maksudnya disa hasilnya yang benar kayak gini Aits oh ini yang benar itu dibawah itu akan muncul MSF admin eksis service eksis user eksis postgres eksis jadi ini akun-akun yang tersedia gitu maksudnya ya jadi di meta itu ada akun ini gitu maksudnya nah munculnya kayak gini semua semua hasilnya hasilnya kayak bentar ini loh ada dibawahnya ini hasilnya muncul ini dia memberikan akun yang tersedia ada eksis eksis tuh oh itu ada ya ya itu udah sekarang udah berhasil muncul itu MSF admin tuh oh berarti Hai iya ya jadi ini jalur lain ini jalur lain untuk membobol masih pakai wordlist ya masih pakai wordlist masih pakai Dictionary bedanya kita sekarang lewat SMTP Hai ya SMTP ini berhubungan dengan kalau nggak salah berhubungan dengan akun Hai enggak yang lewat file system ya enggak bisa eksploitnya enggak mau kalau lewat file system lewat di luar dia minta mau kayaknya salah ketik semoga semoga salah ketik aja semoga salah ketik aja selamat menikmati selamat menikmati